Intro Siapa yang tahu kalau pertandingan perdana Persija di Liga 1 2020 lawan Borneo FC kemarin menyimpan banyak fakta dibaliknya? Berikut ini adalah fakta menarik pertandingan Persija lawan Borneo FC di Liga 1 2020. Pertama, gol terbanyak di Pekan Pertama di Liga 1 2020 Kemenangan Persija 3-2 lawan Borneo FC merupakan pertandingan dengan jumlah gol terbanyak di Pekan Pertama Liga 1 2020. Di pertandingan lain, gol terbanyak dalam satu pertandingan terdapat 4 gol yang berhasil dimasukkan ke gawang, yakni pada pertandingan Madura United melawan Berito Putra yang menang 4-0. Jumlah gol tersebut masih kalah dibandingkan pertandingan Persija lawan Borneo FC yang mampu menciptakan sebanyak 5 gol dalam satu pertandingan. Kedua, penonton terbanyak di Pekan Pertama Liga 1 2020 Pertandingan Persija lawan Borneo FC dihadiri 50.826 penonton yang hadir langsung di GBK. Jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah penonton pada pertandingan Persebaya lawan Persik Kediri yang hanya dihadiri 50.000 penonton. Ketiga, gol bunuh diri pertama di Liga 1 2020. Borneo FC berhasil mengurangi selisih gol lawan Persija setelah Ryuji mencetak gol bunuh diri di menit ke-94. Gol ini merupakan satu-satunya gol bunuh diri di Laga Pekan 1 Liga 1 2020. Namun demikian, Ryuji tetap bermain cukup baik sepanjang pertandingan karena banyak melakukan clearance dan blocking. Keempat, Persija mematahkan mitos sulit menang di Laga Perdana Liga 1. Selama dua musim berturut-turut, Persija gagal meraih kemenangan di Laga Perdana Liga 1. Pada musim 2018, Persija ditahan imbang Bayangkara 0-0. Lalu di musim 2019, Persija seri melawan Barito Putra 1-1. Di musim 2020, Persija mempengenang dengan skor 3-2 lawan Borneo FC. Di balik empat fakta tersebut, ada juga kisah yang menjadi pelajaran untuk tim. Yakni sikap emosional Sandi Sute saat ditarik di menit ke-20 dan digantikan oleh Evan Dimas. Sute terlihat meluapkan emosinya di pinggir lapangan. Namun demikian, manajemen langsung memberikan sanksi disiplin kepada Sandi Sute seperti yang disampaikan oleh BP, manajer Persija. Atas dasar rasa kebersamaan, saling menghormati dan mendahulukan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Maka manajemen memutuskan untuk memberikan hukuman disiplin berupa skorsing sebanyak dua pertandingan dalam melanjutan kompetisi Liga 1 2020. Semoga kejadian ini yang terakhir kali dan dapat menjadi pelajaran tidak hanya bagi Sandi Sute, namun juga bagi pemain lain. Demikian kata BP. Di samping itu, Sandi Sute juga telah mengklarifikasi dan memohon maaf melalui Instagram pribadinya. Ya, semoga saja jadi pelajaran untuk semua pemain. Kami sadar dedikasi kalian tinggi demi kemenangan tim, namun yang tidak kalah penting adalah rasa menghargai dan menghormati atas nama tim jauh lebih baik. Semangat Bang Sute. Demikian fakta dan kisah menarik di laga perdana Liga 1 2020 antara persi jalan Borneo FC. Kalau mau kalian masih punya kisah menarik lainnya di laga kemarin, coret-coret aja di kolom komentar, Jack. Thank you. Terima kasih telah menonton!